Halo 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 kali ini kita akan melihat bandar udara Timika yang konon katanya adalah bandar udara termegah sebabua penerbakan kali ini dari Jayapura ke Timika kita ke Timika berusia 4 jam 8 ini terima kasih satu ketujuh keselamatan terdapat di kantong kursi di depan Anda kami mohon Anda untuk membelasai dengan bersama 10 pesawat tinggal Anda bila Anda butuhkan berhasil, silakan untuk menghubungi salah satu orang kami terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini selamat menikmati penerbangan ini terima kasih atas perhatian Anda silakan menikmati ini sebelumnya jika ada apa-apa yang mengaku untuk membuat hidup ini lebih mengecewakan Anda silakan jangan berhubungan kemudian terima kasih atas perhatian Anda dan kami berharap Anda sangat berharap hidup yang terakhir penumpang yang terhormat saat lepas landai sudah dekat silakan mengerikan sabuk pengalaman Anda menegakkan sandaran kursi melipat meja dan pemuka tutup jendela terima kasih selamat menikmati wawah paling paling benar paling berarti tetap menikmati tapi tidak ini tidak saya hendak wawah tidak, tidak sudah kulit ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Timika dan Limba Freeport dari ketinggian Limba ini membentang luas di daratan Timika Kontras dengan kemewahan bandar udara Moses tilanginnya Selamat menikmati 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 Bandar Udara Timika Yang konon katanya adalah bandar udara termegah se-Papua Kenapa termegah? Karena Freeport yang adalah tambang mas terbesar di dunia ada di sini Ini adalah bandar udara utama untuk transportasi para pekerja Freeport Jadi tidak heran jika bandar udara ini kemudian dirancang paling megah se-Antero, Papua Sampai di sini dulu video kemewahan versus limbah di Timika, Papua Sampai bertemu di video lainnya Terima kasih telah menonton